Intro Selamat datang di MRF Football Channel yang akan membahas berita seputar Manchester United Jika kalian suka berita Manchester United dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan juga nyalakan tombol loncengnya Agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami Terima kasih Glory Glory Manchester United Manchester United disebut sedang mempertimbangkan pembelian gelandang baru musim panas ini Pos gelandang bertahan memang jadi salah satu fokus MU di bursa transfer sekarang Kabarnya Eric Ten Hag meminta pihak klub untuk mengusahakan pembelian Frankie De Jong dari Barcelona Eric Ten Hag sudah sangat mengenal kualitas De Jong dari masa-masanya bersama di Ajax Amsterdam Kini MU diminta mempertimbangkan kembali Sosok Ruben Neves mungkin lebih cocok untuk Setan Merah Ruben Neves sudah beberapa tahun membela Wolverhampton di Premier League Jadi dia punya keunggulan karena sudah berpengalaman bermain di Liga Tidak perlu lagi beradaptasi Selain itu keunggulan Neves juga ditegaskan oleh Tony Cascarino Analis Premier League Menurutnya Ruben Neves jauh lebih cocok untuk kebutuhan MU di Lini Tengah Kekurangan MU di Lini Tengah memang sudah lama dibicarakan Cascarino tahu betul bahwa Setan Merah tidak punya gelandang yang cukup bagus Untuk mengontrol permainan dari Lini Tengah Cascarino bahkan menilai bahwa kualitas MU Mas sangat kurang di Lini Tengah Spekulasi masa depan Paulo Dybala memasuki babak baru Penyerang asal Argentina itu dilaporkan sedikit lagi akan bergabung dengan AS Roma Dybala memiliki banyak peminat di bursa transfer ini Inter Milan dan Manchester United dilaporkan sangat tertarik Untuk mengamankan pemain timnas Argentina tersebut Tidzport mengklaim bahwa Dybala tidak akan pindah ke kedua klub itu Ia dilaporkan akan menjadi bagian dari AS Roma di musim depan Menurut laporan tersebut Dybala tertarik dengan proyek yang sedang dibangun AS Roma saat ini Ilupi saat ini ditangani oleh Jose Mourinho Manager asal Portugal itu berhasil membuat Roma memenangkan Conference League di musim ini Dybala percaya bahwa Ilupi bisa jadi penantang gelar yang serius di musim depan Jadi ia tertarik untuk pindah Laporan itu mengklaim bahwa salah satu faktor umum utama mengapa Dybala mau pindah ke AS Roma Karena keberadaan Francesco Totti Legenda hidup AS Roma itu benar-benar membantu Roma mendantangkan Dybala Ia mencoba meyakinkan Dybala bahwa Ilupi adalah opsi terbaik untuk kelanjutan karirnya Francesco Totti bahkan menawarkan Dybala menggunakan nomor punggung lamanya 10 Yang sudah dipensiunkan sejak tahun 2017 Tersentuh dengan tawaran itu Dybala jadi mantap pindah ke AS Roma Di musim 2021-2022 Dybala kerap absen di squad Juventus karena cedera Namun performanya tergolong masih cukup oke Ia berhasil mengemas total 15 gol dan 6 asis bagi sinyonya tua di semua kompetisi Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano mengkonfirmasi ketertarikan Manchester United pada jurien Timber Namun Romano menyebut proses transfer ini tidak akan mudah Fabrizio Romano membenarkan bahwa Timber adalah buruan utama Ten Hag di musim panas ini Sang manajer sangat mendambakan Timber di timnya Ini disebabkan lini pertahanan MU cukup bermasalah di berbagai aspek Sehingga ia butuh back serbabisa yang bisa mengatasi permasalahan itu Jurien Timber adalah back yang kualitasnya diketahui luar dalam oleh Ten Hag Ia menilai Sangbe bisa menyelesaikan masalah itu Ia menilai Sangbe bisa menyelesaikan masalah itu Jadi ia menginginkan Sangbe di squad MU Romano dalam keterangannya menyebutkan bahwa transfer Timber ini berpotensi bakal sangat alot di musim panas ini Ajax memang siap berpisah dengan Sangbe Namun mereka ingin bayaran sekitar 50 juta euro untuk Sangbe Sementara MU dilaporkan enggan membayar semahal itu Jadi bakal ada tarik ulur antara kedua tim tersebut terkait mahal transfer Sangbe Mantan striker Timnas Uruguay Diego Forlan Berusaha menjadi mak comblang dengan menjodohkan Manchester United dengan striker Benfica Darwin Nunes Ada sejumlah pemain menyerang yang menonjong permainannya di Eropa pada musim ini Salah satunya adalah Darwin Nunes Ia menggila bersama Benfica Ia tidak cuma tajam di Liga Portugal tapi juga di pentas Liga Champions Musim ini ia tampil sebanyak 41 kali di semua ajang kompetisi dan mengemas 34 gol, 26 gol di Liga dan 6 lainnya di Liga Champion Penampilan Darwin Nunes Bersama Benfica ini tentu saja tidak lepas dari pengamatan Diego Forlan Sebab ia adalah kompatriotnya di Uruguay Forlan mengaku sangat terkesan dengan penampilan Darwin Nunes Ia mengaku salut kepadanya karena bisa menjaga ketajamannya baik di level domestik maupun Eropa Saya pikir ia adalah pemain yang sangat bagus Anak baik yang bermain sangat baik di Benfica dan menikmati musim yang kuat Ujinya kepada breaking the lines Bukan hanya Liga Portugal di mana ia bermain bagus tetapi juga di Liga Champions Di mana ia mencetak 6 gol musim ini dan membantu membawa Benfica ke perempat final Lanjut Forlan Sekarang ini Manchester United sedang mencari penyerang baru Sebab Edinson Kapani angkat akaki dari Old Trafford Di sini Diego Forlan kemudian berusaha mencomblangkan MU dengan Darwin Nunes Ia merasa striker 22 tahun itu akan cocok bermain bagi Setan Merah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton